Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya di channel Ojan. Kali ini kita akan membahas tentang seleksi Photoshop dengan cepat teman-teman ya. Jadi kita percepat aja, gak usah bahasa-bahasa lagi, langsung ke Photoshopnya teman-teman. Jadi kalian tinggal masukkan fotonya seperti ini teman-teman. Lalu kalian pilih tools ini. Namanya apa ini ya? Rektangular Merchue Tools. Tinggal klik. Lalu kalian seleksi yang ingin kalian ini. Seperti ini mungkin ya. Kita paskan dulu. Oke, seperti ini. Lalu kalian masuk ke Select and Mask. Yang ini ya, yang di atas ini. Tinggal klik. Oke, setelah itu kita akan dibawa ke tampilan yang baru seperti ini. Setelah ini kalian tinggal klik aja yang ini. Clear selection atau kesini dulu ya teman-teman. Set. Yang atas yang bawahnya. Namanya Refine Add Brush Tools. Lalu kalian select object-nya. Terus OK. Dan lihat hasilnya seperti apa? Ding-ding-ding-ding. Kalau misalnya kurang yakin bersih atau apanya. Kalian tinggal refine higher. Cuman kalau misalnya refine higher terlalu berlebihan. Jadi kita Ctrl-Z. Segini juga udah enak dilihat ya. Kalian tinggal pencet OK. Dan setelah disini kalian tinggal Ctrl-J ya. Ctrl-J. Seperti ini jadi duplikat. Nah, hasilnya seperti ini. Kalian bisa pasang background apapun yang kalian mau di belakangnya teman-teman. Kita lihat disini juga udah begitu rapi. Aduh, bentar nah. Oke. Jadi, mungkin gitu aja tutorial singkatnya dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe. Jika ada pertanyaan tinggal terus di kolom komentar teman-teman ya. Thank you semuanya yang sudah menonton. Jangan lupa. Tetap semangat di hari-hari pandemi ini ya teman-teman. Thank you semuanya. Thank you.